Intro Di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Bahyuni di Liansa, Pemerintah Kabupaten Meru Jambi kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Ini merupakan WTP ke-7 yang diraih Pemkap Meru Jambi secara berturut-turut sejak tahun 2016 lalu. Penjabat Bupati Meru Jambi Bahyuni di Liansa memastikan, capaian ini merupakan hasil dari kerjasama dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Meru Jambi dalam menjaga kepercayaan masyarakat Meru Jambi mengelola APBD. Bahyuni sangat bersyukur bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan Jambi. Sejak tahun 2022 kembali mendapatkan pendidikan terbaik dari BPK Perwakilan Jambi. Dan terlupa jatah nampak. Ini patut di sekuri, berikan kerjasama seluruh antara kesempatan dan asyik sertif untuk dibantu dan penggantian oleh masing-masing dan masing-masing dan masing-masing. Dan hasil ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, yang harus kita bertahankan pada tahun yang terakhir. Penjabat Bupati Bahyuni Dianansah berkomitmen untuk dapat menindaklanjuti beberapa catatan yang disampaikan BPK Perwakilan Jambi. Yakni dengan melaksanakan rapat bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah Pemkap Meru Jambi, sehingga di tahun yang akan datang, tidak ada lagi catatan yang diterima Pemkap Meru Jambi atas laporan keuangan pemerintah daerah.